Halo teman-teman semua, balik lagi bersama tempat tutorial Bang Mito. Jadi teman-teman sekarang Tubat akan memberikan namanya tips tutorial tentang cara melakukan netting di forehand. Untuk di backhandnya saya akan memberikan di video yang lainnya. Jadi disini saya akan memberikan yaitu net yang jauh, yang ada di atas, yang ada di bawah, dan jauh dari net. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang jika menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Ayo kita lanjut ke tutorial. Yang pertama yaitu saya akan mengajarkan cara mengambil net, posisinya dekat dengan net. Bagaimana cara kita mengambilnya. Nah, untuk cara mengambilnya, kita ini tidak menggunakan pergelangan tangan jika shuttlecocknya ini dekat dengan net. Oke, dan untuk pegangannya yaitu menggunakan pegangan dari non-basic jika mengambil bola forehand. Untuk backhand saya akan membuatkannya di kibir selanjutnya. Oke, dan juga teman-teman jika teman-teman belum tahu pegangan non-basic, teman-teman bisa namanya klik tombol video ini di atas ini. Oke, disitu saya non-basic itu namanya itu adalah hammer clip. Nah, yang pertama yaitu cara mengumpulnya, teman-teman. Cara mengumpulnya tidak menggunakan pergelangan tangan. Tidak menggunakan pergelangan tangan jika dekat dengan net. Dan yang kedua yaitu kita ini agak sedikit menekuk, tidak lurus. Seperti ini ya, tidak lurus. Tetapi saat mengumpul pasti akan lurus. Oke, jadi begini. Tidak menggunakan pergelangan tangan, teman-teman. Untuk penggunaan pergelangan tangan itu berbeda lokasinya. Karena kita dekat dengan net. Nah, dekat dengan net seperti ini saja. Didorong, gini. Dan jangan namanya menggunakan pergelangan tangan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi pergelangan tangan kita diam hanya perlu didorong seperti ini. Sedikit saja didorong. Nah, ini contohnya teman-teman. Tuh. Jadi gini. Jadi hanya seperti ini saja. Tuh. 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 Tuh, ini bola sedang putar, teman-teman. Tanpa saya, tanpa saya ingin memutarkan bola. Jadi saat, kalau kita posisinya benar, hanya seperti ini. Saya akan berputar. Tuh, teman-teman. Jadi hanya perlu lengan bawah. Lalu kita doang sedikit saja sebenarnya. Nah, itu teman-teman. Oke. Jadi hanya perlu namanya menggunakan lengan bawah. Ya. Paham? Nah, sekarang saya akan mengajarkan jika bolanya jauh dari net. Tadi kan dekat dengan net, sekarang jauh dari net. Sekitar sini. Itu bisa namanya kita hanya menggunakan lengan bawah, dorong seperti ini. Tetapi dengan namanya raket kita ini tidak lurus seperti ini. Ya, tidak lurus seperti ini. Jika lurus seperti ini, keset itu akan bolanya tengah seperti ini. Jadi kalau jauh, harus agak namanya raket kita seperti ini. Jadi saya akan membuatkan dengan cara menggunakan pergelangan tangan dan juga lengan bawah. Yang pertama, saya hanya akan lengan bawah. Lengan bawah itu sama saja, teman-teman. Hanya seperti ini, tapi keadaan raket kita harus agak miring. Oke. Cara menggunanya sama. Hanya sedikit saja, teman-teman. Tinggal hanya dorongan. Nah, dorongan kita ini. Dorongan yang ada dari sikut kita ini seperti ini. Nah, tinggal teman-teman atur saja powernya untuk mendorong sampel ini. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Dari rakyat saya, dari rakyat saya ini sedikit miring. Tidak luruskan. Kalau dekat, mungkin kita lurus seperti ini. Tinggal kita atur tenaga yang kita keluarkan dari pendorongan. Tidak luruskan. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan aku ingatkan, teman-teman. Untuk pemermainan nobel, itu kita harus namanya saat melakukan mat, tipis dengan mat garis putih ini. Bukan tipis dengan mat yang jatuhnya. Itu seperti ini, teman-teman. Nah, jatuhnya itu seperti ini. Bukan. Tetapi tipis dengan mat garis putih di atasnya. Jadi datangnya seperti ini. Bukan tipis seperti ini. Jadi gini, tapi seperti ini. Dari atas. Mau teman-teman saat melakukan mat jatuhnya di sini, tidak apa-apa. Yang penting tipis seperti ini, teman-teman. Jatuhnya. Oke. Dan saat mendorong hanya seperti ini. Nah, sekarang saya akan melakukan mat jauh dari mat. Dengan cara pergelangan tangan. Tidak menggunakan lengan bawah. Jadi hanya seperti ini. Nah, hanya jadi seperti ini. Oke. Jadi caranya itu bukan kita pergelangan tangan kita melentung gini, teman-teman. Deng, deng gitu ya. Enggak. Jadi seperti ini saja. Nah, teman-teman coba belajar seperti ini. Nah, gini teman-teman. Oke. Ininya seperti ini jadi. Oke. Nah, gini teman-teman. Contohnya. Oke. Sampai jumpa. Jadi seperti ini teman-teman ya. Bisa menggunakan pergelangan tangan jika bualannya jauh. Bisa juga hanya menggunakan lengan bawah. Tetapi lebih enaknya teman-teman hanya perlu menggunakan lengan bawah saja. Jadi hanya perlu mendorong seperti ini. Ini sudah cukup bisa membuat satel kok kita tipis dan juga berputar. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan. mengambil bolanya di bawah. Bagaimana caranya. Jadi bola mengambil di bawah sini. Dekat dengan net dan jauh dengan net. Oke. Yang pertama saya akan membuatkan yang berada di bawah. Untuk cara mengambilnya teman-teman. Nah, teman-teman dengan pegangan yang sama ya. Tetapi kita bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini cara mengambilnya. Kan kalau kita mengambil di atas seperti ini ya. Nah, kalau mengambil di bawah itu seperti ini teman-teman. Nah, itu seperti kita meminta uang kepada orang tua saat kita masih kecil teman-teman. Jadi begini. Tuh. Ya kan. Nah, jadi cukup begini aja. Dengan pergelangan tangan kita tidak main teman-teman. Jadi tidak seperti ini. Gini terus begini. Enggak. Ini pergelangan tangan kita diam aja. Hanya perlu digorong. Nah. Nah, begini. Oke. Jadi ini kita harus luluskan. Kalau tadi kan seperti ini. Miring. Kalau mengambil di bawah harus lulus. Nah. Contohnya seperti ini. Oke. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jika kita mengambil bolanya tipis. Dengan raket harus lurus. Tidak namanya raket kita tidak miring seperti ini. Tapi harus lurus begini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencontohkan jika bolanya jauh tapi kita ambilnya di bawah. Nah, semuanya itu sama. Cara mengambilnya itu seperti kita ambil di bawah. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Tapi tidak menggunakan pergelangan tangan. Jadi hanya. Dorong aja gitu. Didorong. Oke. Karena mengapa hanya seperti itu teman-teman. Karena saat lawan melakukan musuh lah. Saat lawan melakukan pukulan ya. Lalu bola datang. Kita ini sebenarnya tidak perlu menggunakan power yang banyak. Ini bola akan kembali ke lawan. Karena disini ada namanya power dari pukulan lawan, pantu, latai, dan shuttlecock ini seperti ini. Tuh. Begitu. Jadi kalau kita tambah dorong seperti ini. Sedikit saja shuttlecock akan kembali ke mat. Ya. Nah, dengan cara pukulannya sama. Seperti ini. Kalau di bawah. Oke. Nah, ini contohnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.